Pemirsa untuk mengetahui motif pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompol. Selamat siang Pak Ibrahim. Selamat siang Mbak Uca, selamat siang Mas Madi. Terima kasih sudah bergabung di lapor polisi Pak Ibrahim, ini sebetulnya motif pelaku jadi sebetulnya apa dan kenapa kemudian setelah 2 tahun begitu ya, begitu lama baru terungkap? Ya, jadi memang perjalanan cukup panjang ya, pasca kejadian ini di mana selama 2 tahun kita terus untuk berupaya mengungkap kasus ini. Alhamdulillah kemarin tanggal 16 Oktober sudah ditetapkan 5 tersangka, di mana memang dalam perjalanannya kita telah banyak melakukan beberapa kegiatan proses penyidikan, di mana sebanyak 123 saksi yang kita periksa, kemudian 216 alat bukti yang diperiksa juga. Nah kemudian 3 bulan terakhir di Rescrim beserta timnya juga berupaya secara maksimal dengan meningkatkan upaya-upaya penyidikan tersebut. Sehingga prosesnya menjadi dinamis dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 47 saksi. Nah dari 40 saksi ini kemudian mengerucut kepada beberapa saksi-saksi dan juga termasuk beberapa tersangka yang diperkirakan saat itu. Nah sehingga pada tanggal 19 September kemarin pemanggilan terhadap saudara D ini timbullah suatu keterangan yang memberikan keyakinan kepada penyidik selain dengan relevansi dengan alat-alat bukti, kemudian dilakukan pendalaman akhirnya bisa meyakinkan penyidik untuk menetapkan 5 tersangka tersebut. Namun untuk saat ini karena baru saja selesai dilaksanakan penetapan tersangka, saat sekarang fokusnya adalah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para tersangka tersebut. Jadi sampai saat ini belum kita dapatkan motif dari pelaku atau kejadian ini. Ya Pak Ibrahim, ini kan sudah 2 tahun berjalan kemudian pelaku kemudian menyerahkan diri. Apa alasan pelaku ini menyerahkan diri Pak? Jadi memang kita juga belum melakukan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut ya. Nah tetapi karena pemeriksaan intens yang dilakukan selama 3 bulan ini, dari pemeriksaan juga yang berulang terhadap tersangka D ini, akhirnya timbullah keterangan yang diberikan oleh saudara D, di mana menunjukkan adanya informasi terkait rangkaian kejadian dan juga beberapa tersangka yang di sana. Nah ini akhirnya dicocokkan dengan data-data alat bukti yang telah dimiliki selama ini. Nah sehingga ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya. Nah tetapi terkait dengan motivasinya, ini mungkin ada hal pribadi yang menjadi pertimbangan dari D, sehingga dia juga akhirnya pada saat pemeriksaan juga bisa mengakui perbuatannya. Ya baik, Pak Ibrahim ini kan ada 5 tersangka ya Pak, ada suami dari korban, kemudian juga istri mudanya begitu ya, dan juga anak tirinya. Masing-masing dari pelaku ini perannya seperti apa Pak dalam pembunuhan ini? Ya jadi sama dengan keterangan yang tadi ya, karena memang ini masih dilakukan pendalaman, termasuk peran, kemudian motivasi, dan juga pasal yang dipersangkakan. Ini semua sedang dilakukan penyelarasan dan pendalaman. Nah sehingga sampai saat ini kita mohon maaf belum bisa menginformasikan, nanti setelah semuanya fix, nanti kita akan informasikan secara terang dan derang. Baik, terima kasih, selamat siang Pak Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tumpo. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali Bapak.